Oke, kelas, our learning objective today, I hope all of you, you can understand the meaning of the asking for information and giving direction, also you can practice it, the dialogue in front of the class, dan ibu harap juga kalian mengerti elemen-elemen apa yang digunakan pada asking for information and giving direction, oke guys, before we move to next topic, I have one video for you, let's watching this video. Excuse me, do you know where I can find a police box around here? Yes, I sure do, there is one pretty close to here, go out these doors and turn right, take your first left and you can't miss it, it's on your left. Thank you so much. Oke, based on this video, who knows or menceritakan tentang apa, what the video tells about, siapa yang tahu? Yang tahu nanti, miss, kasih 20 points as usual, oke, si Abel, oke, jadi apa? Tentang apa, tentang, ya, menanyakan suatu tempat, ya, itu menanyakan suatu tempat, berarti kalau menanyakan suatu tempat apa, asking for information, information ya, about direction, oke, nah, tadi bukan itu saja kan, ada yang lain lagi kan di videonya itu, menceritakan tentang apa, selain Abel, siapa yang bisa? Who can answer this question, who can answer this question, oke, siapa nih? Merissa Falzia, oke, good Merissa, please answer this question. Oke, good, so, I, eh, saya senang, eh, I'm happy because all of you, eh, menyimak video ini, watching this video seriously, so you can get the conclusion of the video. Jadi, kalau mendapatkan kesimpulan dari video ini, ya, you can conclude that, it me senang, ya, jadi, yang dapat poin tadi baru siapa? Abel dengan Merissa, jadi ini menceritakan tentang bertanya informasi lokasi, arah, gitu, suatu tempat, dan, iya, betul, memberikan arahnya, memberikan, memberi tahu, petunjuk arahnya, Nah, giving direction to someone who asking about the information. Oke, next, eh, jadi, itulah, eh, ulasannya, yang akan kita pelajari pagi hari ini, about asking for information and giving direction. Nah, based on the video, eh, before he asking about the information, how to get the place box, jadi, laki-laki itu, sebelum dia bertanya, dia memberikan greeting dulu, greetings, who knows, greetings. Miss Rasa, greetings ini sudah 2 weeks ago, we learn, ya, sudah kita pelajari, ya, materi ini, ya, oke, jadi, siapa yang bisa kasih contoh ke Miss, what is greetings? Greetings, greetings adalah, oke, good, greetings, salam, ya, jadi, sebelum bertanya, kasih salam dulu, kalau orang Muslim, kalau kita sesama Muslim, seperti apa salamnya? Nah, what is the example? Assalamualaikum, oke, good, Vika, thank you for answer, nah, selain Assalamualaikum, apakah ada lagi? Ya, itu seperti, eh, seperti sama, ini, greetings itu sama seperti yang sebelum kita pelajari, materi sebelumnya, ya, 2 weeks ago, we learn about greetings, who still remember the material, who still remember the example of greetings, oke, siapa yang bisa jawab? Hmm, Merisa sudah, ya, tadi, Abel udah, Vika udah, yang belum siapa? Oke, Wahyuni, can you answer my question? Can you give the example of the greetings? Greetings? Oke, good, ya, ya, speak louder? Iya, betul, jadi, greetings itu contohnya, hello, sir, hello, madam, hello, sister, how are you, excuse me, good morning, oke, good, pardon, sir, ya, jadi, itu ya, catat ya, Jadi, contohnya, pertama kan, Assalamualaikum, kalau kita selama Muslim, ya, nah, selanjutnya, itu ada, hi, or hello, hello, sir, or hello, madam, excuse me, sir, excuse me, excuse me, mom, oke, practice it, speak louder, hello, oke, good, next, excuse me, oke, good, excuse me, Oke, good morning, sir, oke, you can repeat after me, good morning, sir, ya, kalau itu pagi, kalau sore, good afternoon, sir, or good afternoon, madam, oke, oke, repeat, good afternoon, oke, pardon, sir, pardon, mom, Oke, good, nice, ya, sudah meningkat, ya, speaking skill kalian, dengan pronunciation-nya sudah, sudah good, kami senang, sudah berbanyak practice, ya, di rumahnya practice, you should, a lot of practice, in your, in your home, like, you can speak in front of the mirror, to practice your pronunciation, And you can, eh, you can, eh, you can, eh, use, eh, what is it, you can use, eh, what is it, you can use, dictionary, to see how to pronounce the word, ya, oke, jadi, selanjutnya, Jadi, eh, materi kita pada hari ini, itu kan, tentang asking for information, and giving direction, meminta dan memberi informasi, biasanya kita menggunakan apa? Language element-nya, oke, seperti modal verb, ya, ini sudah kita pelajari juga, ya, modal verb, itu contohnya, siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Oke, good, reading, can, ya, apa lagi? Will, oke, next, shall, oke, good, must, oke, and may, oke, thank you, reading, you got 20 points as usual, nah, selain itu, itu untuk present, nah, kalau pass, we can, eh, use, like, Which, would, should, had to, might, nah, selain itu, kalau kita ingin bertanya, asking for information, asking for information about direction, the place that we don't know, we use, eh, W, H, question Ah, apa yang tahu, eh, siapa yang tahu, who knows, what is W, H, question, the example-nya Iya, kalau di Indonesia, in Indonesian language, it's, eh, we can say, like, 5W, 1H, 5W, 1H What, apa, who, siapa, when, kapan, where, dimana, why, mengapa, ya, H, H-nya, 1H itu, how, bagaimana, oke, ini yang biasanya kita gunakan untuk bertanya Based on the, eh, video that we watching, eh, that was, we watch, eh, video yang baru saja kita tonton Nah, itu kan tadi ada contohnya, eh, eh, contohnya tadi apa, ada yang miss, ada yang ingat nggak, miss, lupa ini Tadi ada percakapan, menanyakan suatu tempat, ya, dia menggunakan, eh, W, H, question Ya, tadi dia bertanya, how can I get to the police, police box, or, correct, is it correct, how about the others, is it correct, is it correct, oke, good Jadi tadi siapa yang jawab tadi ini, oke, Dafa, oke, good, thank you, Dafa Nah, selanjutnya, kita move the next slide Oke Nah, ini, ya, when we are asking for direction to someone, we use some phrase Nah, jadi ada contohnya nih, example-nya ya Can you give me direction to the nearest hospital? Ya, ya, jadi, phrase yang kita gunakan ini Can you give me, give me direction? Ya Oke, repeat after me Can you give me direction to the nearest hospital? Oke, jadi intonation-nya, eh, we should, eh, we should, eh, kita harus menggunakan intonasi yang tepat Appropriate intonation to asking direction You can, eh, kamu tidak bisa bertanya, eh, can you give me direction? Itu, eh, kalau kamu bertanya, can you give me direction? Nah, jadi, nanti, eh, lawan bicara kamu itu akan bingung So, we use the right or appropriate intonation like this Can you give me direction to the nearest hospital? Ya, seperti itu ya, ramahnya intonasi-nya ya Jangan kalian bertanya, tapi ramahnya marah-marah Can you give me? Nah, it's wrong ya Jangan, itu salah Salah, fatal Kalau kalian ada yang bertanya seperti itu Otomatis, gak akan ada yang mau menjawab pertanyaan kamu itu Nah, next, we move to the second, the second example Oke, ini Are we on the right road for London? Nah, ini kan pertanyaannya itu gak sama nih Kalau yang pertama tadi kan Can you give me direction to the nearest hospital? Nah, gitu ya pertanyaannya tadi ya Misalkan gak kamu kasih arah untuk ke rumah sakit Arah yang terdekat ya Kalau yang contoh kedua ini Are we on the right road for London? Siapa yang tahu maksud dari ini Maksud dari Dari asking ini Dari contohnya ini Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oke, good Merisa, oke Gone Iya, betul Ini memastikan ya Memastikan ini sama juga Dengan kita bertanya informasi tentang direction Misalkan kalian ini lagi di kubang putih Kubang putih Jadi, kalian bertanya Are we on the Ini, kubang putih On the Jalan kubang putih Gitu ya, kalian bertanya ya Jadi, nanti Ah, iya, betul, betul Kata ibu-ibu Gitu Kata ibu yang kalian tanya Misalnya gitu Contoh Simpelnya saja Next We move to How do you get to the bus stop? How do you get to the bus stop? Bagaimana kamu mendapatkan Sampai ke Pemberhentian bus? Dia ini bertanya Oke Repeat after me ya Ikuti Ulangi setelah ibu ya Kita cari contoh yang ini saja Is there a pet shop near here? Oke Repeat Is there a pet shop near here? Oke, good Vika Can you repeat again? Yang lainnya diam ya Kita practice speaking disini Oke, Vika Oke, jadi intonasi Vika salah ya Kita benerin nih Is there a pet shop near here? Oke, good Thank you, Vika You do your best ya Now We move to the next slide Is the giving the direction Giving direction Nah Masih ada yang ingat gak? Tadi Si perempuan tadi ada Yang laki-laki atau perempuan? Yang ngasih Arah Giving direction Oke At the first video It tells about the man As the woman Oke Ya, jadi video pertama tadi kan Si laki-laki yang asking for information And the girl is giving the direction Ya, jadi giving direction Jadi Based on the girl said Ya, jadi apa? Betul Dia ngasih Arah Arahnya Kira-kira responnya itu positif enggak? Responnya itu Dia tahu enggak? Siapa yang bisa jawab? Oke, good Merissa lagi ya Ya, jadi si perempuan ini Tahu Jalan Jalannya ya Arahnya Kalau enggak tahu Kalau tidak tahu Kita Responnya seperti ini If you don't know the answer We can say like this I'm sorry Or I don't know I'm sorry I don't know I'm a stranger here myself Oke Itu bisa kita pakai Ungkapan seperti ini ya I'm sorry sir I don't know the Blah-blah-blah I don't know the direction How to get to the bus stop Ya, gitu contohnya Oke, Merissa Apa yang akan kamu katakan If you don't know the direction If someone asks you Oke, good Merissa Ya, jadi kalian semua harus fokus ya Nanti Ibu sewaktu-waktu akan bertanya nih ke kalian Nah Kalau Tahu Kalau tahu Directionnya If we Know the question Nah, ini contohnya Kita akan menggunakan Verb For giving direction Are Nih Nanti nih Lihat nih ya Di slide ibu Ada nih Commonly used verbs For giving direction Are color below Jadi yang sudah di warna-warna ini Go strike Oke, ini Kalau kalian tahu Misalkan ingin berkata Lurus We can say Go strike ahead You can go strike You can go down there You can go down Or walk down The street Ya Nih Please repeat after me Go strike Go strike Oke Oke, good Go Go along Go along the road Oke, good Go along the road Jadi katanya tuh Jalan aja lurus-terus gitu Go down there Oke Sama-sama Go Down there Oke, good Thank you guys Next Nah, giving How to say Turn Misalkan You wanna say Belok kiri Belok kanan Turn Right Kalau belok kanan Turn Left Kalau belok kiri Nah Let's We practice it How to say that If you want to say Turn If you want us to say Belok kanan Turn Right If you wanna say Belok kiri Siapa yang tau Oke, Vika What is it Turn 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 Left Oke Nah If you Ini Kata yang simple-simple nya itu You can turn right You can turn left After that You go straight ahead You can Go down there Itu ya Kata-kata simple nya Tapi Kalau Kata-kata If you wanna give The direction Like this Turn left Past the bank Turn back Puter balik katanya Turn left After the bridge Belok kiri Sesudah Sesudah apa? Bridge Sesudah jembatan Nah If you wanna say Giving direction To say The cross 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 itu apa? Ya Cross itu Seperti menyeberangi Ya Cross Ini Ini ya Cross the pub Pass the school Lewati Atau Lalui sekolah You will cross Some traffic light Kamu bisa Melewati Atau menyeberangi Beberapa Lampu merah Cross the taxi Range And you are There Gitu Give Go over The bridge Itu Kalian melewati Atau melintasi Atau menyeberangi The bridge Ya Next Ini ada contoh Dialog nya Oke Sudah Miss Baca Nanti Miss Akan Asking You Sesuai Dengan Teman sebangku Saja To Practice This dialogue But You should Remember You You don't need To Bring Your Paper Jadi Ini dihafal You can Use Your Cres You can Creasi You can Do Your Creativity Jadi Bisa Kreasikan Ini Tidak 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 Harus Sama Contohnya Seperti Ini Tapi Tapi Meaning Tapi Meaning Bentuknya Atau Materinya Harus Sama Tapi Kalau Kalian Mengubah Ke Simple Simple Sentence Yes Of course You can Practice It In front Of Jadi Gak Masalah Dengan Miss Asal Jangan Yang Materinya Yang Gak Sesuai Dengan Materi Kita Hari Hari Ini Oke Let's Read This Dialogue Ya Excuse Me Could You Tell Me Where The Public Library Is Please Oke Repeat After Me Excuse Me Could You Tell Me Where The Public Library Is Please Okay Good Next The Public Library Let Me See Oh Yes Of Course I Know It Is In Rajawali Road Itu Ya Intonasinya Oke Ulang Lagi Ya The Public Library Let Me See Oh Yes Of Course I Know It Is In Rajawali Road Oke Vika Practice It Oke Good Thank You Vika Nah Ada Lagi Is The Near Here Oke Oke Ayo Ayo Ulang Ulang Maksud Miss Itu Kalian Sudah Miss Baca Ini Kalian Ngikutin Follow Me Oke Tapi You Can Repeat This After Me Is Yeah Is It Near Here Is It Near Here Oke Good You Just Go Along This Street Until You Come To The First Traffic Light Then Turn Left Oke Good Then Turn Left Siapa Masih Nga Turn Left Ini Apa Untuk Menyatakan Apa Menyatakan Belok Kiri Kamu Jalan Terus Jalan Ini Sampai Kamu Sampai Di Lampu Merah Pertama Kata Si B Ini Nah Oke Thank you Nah Katanya Tadi Terima Kasih Jadi Based On This Dialogue Based On This Text We Can See The Greetings Here Ada Greetings Excuse Me Excuse Me Ini Greetings Ya Anak Jadi Nanti Kalau Nanti Kalian Practice In Front Of The Class You Should Use Greetings And Don't Forget You After Greetings You May You Should Put The Leaf Tacking Like This Thank You Thank You Thank You Very Much See You Gitu Boleh Ya Pokoknya Kreasi Pokoknya Kreasi Kan Semenarik Mungkin Gak Papa Simple Yang Penting Tidak Lihat Text You Can Practice It And Ibu Harap Kalian Menggunakan Good Intonation Intonasi Yang Baik Yang Sesuai Dengan Intonasi Yang Seharusnya Sewajarnya Oke Oke Let's Miss Kasih Waktu 5 Minutes You Can Make It With Your Friends Ya Buatnya Sama Teman Sebangku Saja Oke 5 Menit Lagi Miss Akan Minta Nanti Miss Acak Ini Tapi Ya Miss Acak Acak Aja Kalau Nggak Di Acak Nanti Nggak Ada Yang Mau Maju Oke Ada Yang Sudah Oke Merisa Dengan Siapa Merisa Dengan Vika Merisa Sama Vika Wahyuni Wahyuni Sama Ririn Wahyuni Sama Ririn Tadi Oke Wahyuni Sama Ririn Udah Oke Abel Sama Feby Udah Belum Ya Buatnya Simple Aja Karena Ini Kan Masih Dasar Dasarnya Kita Meeting Ini Kita Mempelajari Yang Simple Simple Saja Dulu In Front Of Turn Right Turn Left Kita Belum Masuki Opposite You can Put Opposite Opposite Seperti Di depannya Di depan Ini Ada Opposite On Off Belakang Behind Opposite Ya Gak 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 Yang Kita Pelajari Aja Dulu Sudah Oke Kalau Sudah Kumpulin Dulu Kertasnya Nanti Miss Aca Nah Sebelum Miss Aca Who Wanna Be Volunteer Siapa Yang Mau Jadi Volunteer Karena Kalau Volunteer Penampilan Pertama Ini Nilainya Akan Lebih Tinggi Even Though Meskipun Kalian Misalkan Intonasinya Kurang Atau Your Vocabulary Atau You Ada Forget Forget Nyalah Dengan Text You Gak Apa Kalau Volunteer Ini Kita Kasih Dianya Kebebasan Kita Kasih Dia Kebebasan Tapi Kalau Volunteernya Ini Sudah Perfect Nah Kalau Sudah Perfect Otomatis Nilainya Akan Semakin Tinggi Cape Emang Oke Merisa Sama Pika Give A Post To Our Friends Merisa Sama Vika Oke You Can Practice Dialogue In Front Of The Class Oke Give A Close To Merisa Dan Tika Nah Ini Mereka Sudah Mendapatkan Poin Tertinggi Because Mereka Pertama Brave Dan Kedua Mereka Perfect Dan Juga Dialogue Text Itu Hampir Sama Dengan Contoh Yang Tadi Tapi Danya Berbeda Kalau Yang Tadi Di Contoh Kita Itu Tentang Contoh Where The Public Library Kalau Ini Tadi Sivika Nanya Restoran Ya Dia Nanya Apa Restoran Apa Tadi Tanyanya Warung Muda John Katanya Oke Give A Close Oke Oke Good Thank you Silahkan Kembali Ke Tempat Duduk Selanjutnya Miss Akan Minta Kita Lihat Siapa Feby Dengan Abel Please The Floor Is Yours Ya Jadi Dengerin Ya Teman Kalian Ini You Should You Should Go Oke Gak Apa Never Mind It's Oke Oke Give Applause To Feby Dengan Abel Oke Sudah Bagus Intonasinya Sudah Bagus Sudah Pas Pronounciation Sudah Good Sudah Mantap Ini Oke Silahkan Kembali Ke Tempat Duduknya Kasih Tepuk Tangannya Dulu Dong Oke Next Siapa Lagi Ibu Panggil Nama Namanya Ini Mana Wahyuni Dengan Ririn Wahyuni Dengan Ririn Please Please Come in Oke Ini Cantik Cantik Ya Anak Ibu Oke Langsung Aja Oh Gak Apa Jangan Malu Anak Anak Karena Kita Semua Ini Sama Sama Belajar Biarpun Salah Nanti Kita Bantu Benerin Ya Oke Oke Penyebutan Bukan Excuse Me Tapi Excuse Me Excuse Me Excuse Me Miss Oke Repeat After Me Excuse Me Miss Oke Good Ya Latihan Ya Di rumah Perbanyak Ya Baca Baca Kamus Dan Kamus Ini kan Sudah ada Di HP Di handphone Ya You can Listen The Native Speakers Oke Hmm Turn Left Turn Ya Bukan Turn Turn Left Turn Turn You Turn Turn Oke Follow Me Turn Oke Gak 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 Jadi Hati Hati Ya Kalau Nanti Kalau Salah Pengucapan Salah Juga Artinya Jadi Yang Benar Itu Turn Left Or Turn Right Oke Good Terima kasih Anak-anak Ibu Ini nilainya Sudah Ibu Sudah Ibu Catat Disini Ya Oke Jadi Kalau Ibu Nilai Tadi Ekspresi Yang Dapat Itu Ekspresi Dari Penampilan Pertama Vika Dengan Merisa Oke Sudah Good Sudah Good Acting Merekanya Actingnya Udah Bagus Dan juga Pronounsationnya Sudah Pas Meskipun Di awal Tadi Ada yang Salah Tentang Restoran Dia nyebutnya Restoran Restoran Itu Biasanya Orang kita Yang sebut Exactly We The Pronounsation Is Restoran Ya Nah Tadi Ada Satu Lagi Yang Salah Bukan Matter Ya What's The Matter With You What's The Matter Bukan Matter Ya Oke Nah Ini Ada Exercise There Are Nine Questions Jadi Ini Siapa Yang Mau Jawab Ini Fill In The Words Below Correctly Nah Gunakan Dena Di bawah Ini Sebagai Panduan Titik Titik Nih How Do I To Titik Titik Sinema Ini Sudah Ada Direction Sudah Ada Oke Oke Ini Kita Start Here Dari Gambar Ini Start Here Siapa Yang Mau Praktek Kedepan Ini Bagusnya Kita Praktek Atau Kita Lakukan Kita Buat Di Buku Latihan Saja Ya Gak Apa Kalau Mau Praktek Nilainya Lebih Tinggi Mana Yang Bagusnya Nah Langsung Oh Ya Oke Oke This You Can Make It Into Your Book Exercise Buat Ini Di Buku After That You Call It To Me I Give You Time I Give It 5 Minutes I Think It's Quite Easy For You Karena Sudah Kita Praktekin Ini Kata-katanya Ini Sudah Yang Harus Kalian Fill In The Blank Ini Sudah Yang Nomor Satu Saja Mis Kasih Tahu Ya Ini Titik Ini Berarti Ini Ada Greetings Ya Greetings Nah Buat Di Buku Latihan Make Into Your Books After That Call To Me And We Can Discuss It Together Ya Setelah Itu Kita Discuss Sama-sama Oke Ibu Kasih Waktu 5 Menit Aja Start From Now Oke 3 Menit Lagi Siapa Yang sudah Yang sudah Siapa Belum ada Oke Miss Tunggu Oke Waktunya Sudah Habis Time Is Over Ayo Kumpul Tidak Apa-apa Kumpul Aja Kan sudah Ngumpuli Poin Tadi Jangan khawatir Dengan Nilainya Oke Ini Sudah Dikumpul Sudah Ada Berapa Buku 1 2 3 Ada Yang belum Kumpul Oke Hurry up 1 2 Kalau Sudah Hitungan Ketiga Nanti Nggak Dikumpul Juga Nggak Misterima Lagi 1 2 2 Setengah Oke 3 Oke Thank you Ririn Jadi kita harus Itu ya Harus punya Tepat Waktu Dalam Mengumpul Tugas Sesuai Dengan Miss Kasih Waktu Tadi Nah Ayo Kita Discuss Siapa Yang mau Jawab Pertanyaan Yang Nomor Pertama Oke Good Vika Oke Excuse Me Nice Sudah Pronunciasinya Sudah Bagus Ya Siapa Lagi Yang Mau Jawabnya Sudah Yaitu How Do I Blank 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 To The Cinema How Do I Oke Siapa yang Jawab Get Tadi Merissa Oke Good Merissa How How Do I Get To The Cinema Oke Nice Practice In Ya Practicenya Di Meja Kalian Aja Sudah Dijawab Langsung Dipraktekkan Ngomongnya Practik Langsung Speaking Ya Siapa Misuru Practice Wahyuni Wahyuni Oke Good Thank You Nah Next Nih Katanya Kan Excuse Me How Do I Get To The Cinema Bagaimana Aku Bisa Sampai Ke Sinema Arahnya Kemana Katanya Itu Nanya Tempatnya Dimana Nah Yang Nomor Dua Ini Siapa Yang Mau Jawab Go Blank 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 Kita Mau Ke Sinema Pertama Kita Dari Sini Start Here Siapa Mau Oke Good Ririn Go Strike On Oke Give Applause To Ririn Ya Yang Menjawab Sebelumnya Kasih Applause Juga Lupa Ibu Tadi Nah Langsung Saja Ke Nomor Tiga Turn Blank 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 At The Corner Turn Apa Sudah Lurus Sudah Lurus Kita Kan Ada Disitu Yang Titik Merah Itu Start Here Sudah Lurus What Should We Do Harus Kemana Lagi Kita Harus Ngapain Lagi Kita Oke Good Siapa Yang Mau Jawab Tadi Yang Jawab Turn Left Itu Siapa Oke Nice Abel Thank You Turn Left Turn Left At The Corner Belok Ke Kiri Nomor Nomor Empat Then Take The Take The Apa Ini Lihat Itu Sudah Itu Kan Ada Dua Simpang Simpang Gitu Ya Ada Satu Ada Dua Take The Take The Second Road Ya Take The Second Road On Your Sebelah Mana Itu Sebelah Mana Arahnya Itu Ke Sinema On Your Right Sebelah Kanan Anak-anak Ini Kita Lihat Ya Tuh Ini Kan Ada Di gambar Peta Ini Sudah Kita Lurus Kita Belok Kiri Kita Ambil Yang Jalan Yang Kedua Kedua Sebelah Kanan Kita Kalau Mau Ke Sinema Kita Belok Kanan Gitu Oke After That Ayo Sudah Nama Bapa Tadi Nomor 5 Sudah Itu Kita Continue Continue To The Continue To The End Of The Road Ya Nomor 5 Itu Continue To The End Of The Road Kita Lurus Aja Atau You Can Say Like Go Strike Juga Boleh Tapi Ini Lebih Cocoknya Continue To The End Of The Road Next Number 6 Sudah Sudah Kita Lurus Aja What Should We Do Nih Lihat Tadi Katanya Kita Continue To The End Of The Road Continue Kan Kalau Continue Itu Kan Masuk Maksudnya Dengan Pertanyaan Nomor 5 Sudah Cocok Go Strike Boleh Juga Go Strike To The End Of The Road Bisa Oke Gak Apa Kita Terima Jawabannya Jawaban Siapa Tadi Merissa Oke Gak Apa Good Itu Masuk Juga Kalau Continue Lanjut Katanya Kan Lanjut Lurus Maksudnya Itu Ya Kata Lainnya Number Six Turn Left There Belok Ke Kiri Sudah Belok Ke Kiri Ya Bisa Lurus Lagi Bisa Nah The Cinema Is On Your Sebelah Mana Sinemanya Kalau Kita Sudah Belok Kiri Itu Kan Kita Jalan Sebelah Mana Sebelah Kiri Jadi Jawaban Nomor 7 Apa On Your Left Nah On Your Left Itu Di Depannya Itu Ada Apa Di Seberang Itu Ada Apa Opposite The Castle Castle Ya Castle Nah Number 8 Apa Ini Kalau You Very Much Ini Mudah Banget Siapa Yang Mau Jawabnya This Is The Easy Answer Oke Siapa Oke Vika Tapi Vika Terus Siapa Yang Belum Menjawab Who Never Answer The Questions Today Gak Mau Kumpulin Poin Hmm Tidak Kira Siapa Yang Belum Oke Dira Belum Ya Oke Dira Jadi Apa Jawabannya Itu Blank 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 You Very Much Thank You Very Much Oke Nah Responsnya Number Number Nine Siapa Yang Mau Jawab Responsnya Dea You Wanna Try Oke Just Try To Answer It's Quite Easy Ini Pelajarannya Mudah Mudah Ya Mudah Karena Masih Dasarnya Masih Still Basic Oke Dea Jawabannya Your Titik Titik Well Come Oke Good Thank you Guys Oke I Think That's All For Today I Hope All Of You Can Understand And The Homework For Next Meeting You Make The Bisa Buat Direction Atau Dena Buat Dena Dari Sekolah Ke Mana Dari Sekolah Ke Perpustakaan Jadi Nanti Buat Gambarnya And Then You Practice In Form Of The Class Next Week Next Meeting Jadi Pertemuan Selanjutnya Buat Ini Untuk PR Buat Di rumah Buat Dena After That Ketika Klas Dimulai Ibu Akan Asking You To Practice Menjelaskan Turn on You Should Use New Vocabulary Okay Guys Okay Thank You For Today I Hope All Of You In Good Condition Keep Healthy And Keep Spirit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh